Intro Ada hal lebih penting daripada terus melanjutkan perdebatan tentang keputusan yang kadang memisahkan ukuwah islamiyah atau persaudaraan umat islam ukuwah wataniyah atau persaudaraan kebangsaan ukuwah basariyah atau persaudaraan kemanusiaan dan ukuwah siasah atau persaudaraan politik Apa yang lebih urgen kita kaji dan pertimbangkan sekarang? Ini soal konsep kepemimpinan yang pernah diracik Apik Eyang Ronggo Warsito tentang tujuh kesatria Indonesia atau satria openingit yang masing-masing memiliki kaliber, watak, dan estimologi sendiri Selain Ronggo Warsito, konsep Ratu Adil juga diracik Prabu Jayabaya yang tersirat dalam Serat Jayabaya Musasar, Serat Pranita Wakya, dan lainnya Banyak pakar menyebut apa yang dikonsep Raden Ngabehi Ronggo Warsito dan Prabu Jayabaya ini adalah ramalan Tapi sebagian berpendapat adalah ajaran masa depan yang adiluhung dan tidak dimiliki para pemikir modern sekaliber presiden terhebat di dunia Mulai dari konstruksi ilmiahnya, tasawuf, dan sistem kenegaraan bahkan sampai pada mitologinya Adanya negara memakai konsep demokrasi, gilafwah, atau apapun namanya mungkin tidak penting sebab yang menonjol dalam Islam adalah keadilan sosial sebagaimana yang digagas Gusdur, Caknur, Dawam Raharjo, dan pemikir Islam lainnya Maka tidak perlu adanya negara dengan agama tertentu lantaran yang paling penting adalah terwujudnya keadilan sosial Apa gunanya sistem negara jika tidak ada keadilan? Sistem kepemimpinan hanya jalan, alat, untuk mencapai tujuan keadilan sosial Jadi sistem itu bukan tujuan atau goyah namun hanya alat atau wasil Lalu siapa yang dapat mewujudkan kejayaan Nusantara di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini dengan tujuan keadilan sosial? Apakah dia Satria Peninggit, Ratu Adil, atau Imam Mahdi? Wisesanata pada tahun 2016 menyebut Satria Peninggit sejak lama tertulis di Sair Joyoboyo Serat Musasar Joyoboyo Ramalan Sabdo Palon Noyo Ginggong Serat Kalatida Raden Ngabehi Ronggo Warsito Serat Darmogandul, dan Wangsit Siliwangi Konsep ini hanya dimiliki Nusantara dan menjadi objek riset banyak kaum intelektual Ada tujuh Satria Peninggit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari ia akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas Kerajaan Majapahit yaitu Satria Ginunjoro Murwo Kuncoro kemudian Satria Mukti Wibowo Kesandung Kesambar Satria Jinumput Sumelo Atur Satria Lelono Topong Rami Satria Peninggit Hamong Tuwu Satria Boyong Pambukaneng Gapuro dan Satria Pinandito Sinisihan Wahyu Dalam tafsirnya, Darmawan Danur Rahmat menyebut sosok Satria Peninggit dimiliki oleh semua Presiden Indonesia Pertama Satria Ginunjoro Murwo Kuncoro yang menjelma pada Soekarno karena dianggap mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan Selain proklamator, Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin resim Orde Lama yang berkuasa selama kurun tahun 1945 sampai tahun 1967 yang kedua Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar artinya Satria yang berwibawa Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang diidentikan dengan Soeharto Selain kaya raya berwibawa dan ditakuti Soeharto juga mengalami kondisi selalu dipersalahkan serba buruk selalu dikaitkan dengan segala keburukan yang berkuasa pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1998 Presiden Soeharto memang presiden yang sangat berwibawa ia tampil memimpin selama 32 tahun tanpa ada yang berani melawan namun di akhir kepemimpinan beliau kesandung kesampar menjadi serba buruk dan menjadi bulan-bulanan dipersalahkan oleh semua orang yang ketiga Satrio Jinumput Sumela Atur artinya Satria yang naik tahta bukan karena pilihan tapi Jinumput Satria yang dimaksud adalah Presiden BJ Habibie beliau menjadi Presiden setelah Soeharto Lengser Satrio terpungut ini tak henti-hentinya digoyang masa kepemimpinannya hanya Sumela Atur menyela kepemimpinan yang sedang lowong Presiden RI ketiga BJ Habibie yang dinilai sebagai pemimpin terpungut atau diangkat namun hanya dalam masa transisi saja karena hanya memimpin kurun waktu tahun 1998 sampai tahun 1999 yang keempat Satrio Lelono Topong Rame artinya Satria pengembara yang diibaratkan Wuta Ngideri Jagad Satria yang dimaksud adalah Presiden Abdurrahman Wahid seorang tokoh pemimpin yang dengan keterbatasan fisik tapi mampu meyakinkan dunia Satrio Lelono Topong Rame yang diidentikan Gustur karena saat memimpin kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2000 beliau berkeliling 80 tempat di luar negeri bukan tanpa alasan Gustur memilih mengenalkan Nusantara ke Jagad demi eksistensi dan martabat bangsa yang kelima Satrio Peninggit Hamung Tuwuh artinya Satria yang tersembunyi lalu keluar dari pertapaannya sosok ini adalah Presiden Megawati Soekarno Putri beliau seperti dipinggit dalam pertapaan oleh orde sebelumnya ia mendapat legitimasi luas karena Hamung Tuwuh dari keturunannya selama orde baru beliau menjadi simbol penderitaan sehingga begitu keluar dari pingitan langsung mendapat sambutan dan dukungan luas dengan segala kelemahan dan kelebihannya Satria ini berhasil Hamung Tuwuh merangkul semua komponen bangsa Satrio Peninggit Hamung Tuwuh yang diidentikan dengan Megawati yang memimpin kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2004 karena dinilai membawa karisma keturunan bapaknya yakni Soekarno yang keenam Satrio Boyong Pampukaninggapuro artinya Satria yang berpindah tempat dan membuka gerbang kemungkinan yang dimaksud sebagai Satria ini adalah Presiden Jokowi mengingat beliau lah yang merencanakan dan mempersiapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Satria ini menjebatani ke arah kemakmuran ia membuka pondasi baru zaman keemasan seperti membuka gerbang dan menggelar tikar namun tak sempat ngelungguhi kloso gumelar Sosok Satrio Boyong Pampukaninggapuro juga bisa diidentikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin dua periode sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 SBY dinilai sebagai pembuka gerbang atau Pampukaninggapura untuk menuju Golden Egg yang ketujuh Satrio Pinandito Sinisian Wahyu siapakah sosok Satrio Pinandito Sinisian Wahyu artinya Satria yang berjiwa dan semangat religius yang kuat sosok ini dalam meramalan Joyoboyo dan Ronggo Warsito masih menjadi misteri Satrio berarti orang yang kesatria pemberani gagah dan tegas gagah tidak harus fisik namun lebih pada substansi dan ketegasan mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat sebab pemimpin hakikatnya adalah buruhnya rakyat yang digaji Pinandito berarti seorang begawan negarawan bukan sekadar politisi Sinisian Wahyu merupakan orang yang dekat dengan Tuhan mandunggal dengan hatinya rakyat dan dicintai Tuhan masalahnya dalam teori siklus bisa jadi tahun ini tidak lagi Satrio Pinandito Sinisian Wahyu yang dibutuhkan Nusantara bisa jadi kembali pada sosok pertama yaitu Satrio Kinunjoro Murwakuncoro atau kedua dan seterusnya ini merupakan rahasia Tuhan dan tugas kita hanya beristihad untuk menafsirkan realitas dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan ketika Indonesia sudah dalam siklus ketujuh dari konsep di atas tentu kita dihadapkan dengan dua pilihan yaitu akan jaya dengan ayat kalaseba atau kehancuran atau era kalabendu kita dapat menganalisisnya dengan ayat-ayat kauliah atau kauniah dari Allah baik berupa realitas sosial alam maupun metafisik Najib Nafsir Indonesia era tahun 2023 ini masih membutuhkan sosok Satrio Pinandito Sinisian Wahyu ia merupakan sosok yang pemberani sedikit gila tidak mempan tembak santet namun hatinya selalu melekat dengan Tuhan dan rakyat jika ia kianat pada rakyat maka Tuhan marah jika dia jauh dengan Tuhan maka rakyat yang akan marah entah Satrio Pinandito atau yang lain semua kita serahkan kepada Allah namun sebagai orang Nusantara yang beragama dan bernegara tentu harus mengambil sikap pertama kemajuan suatu bangsa tentu tidak hanya dipasrahkan pada pemimpin rakyat pula yang menentukannya sesuai asal kata rakyat sebagai konsep kepemimpinan untuk itu rakyat harus memilih pemimpin yang jelas-jelas mengutamakan keadilan rakyat bukan kelompok apalagi pribadi seperti rumus tas haruful iman ala rakyah manutun bi'al masyalahah yang berarti keputusan pemimpin untuk rakyat sepenuhnya bergantung atau bertujuan pada kemaslahatan rakyat kedua kita harus meyakini jika di timur tengah pada saatnya akan muncul Imam Mahdi di Nusantara tentu akan muncul Satrio Peninggit yang sudah diwanti-wanti Eyang Jayabaya dan Ronggo Warsito sejak dulu tugas kita hanya merabah-rabah dengan terus berkaca pada realitas demi menggapai kewaspadaan zaman salah memilih berarti kita tentu salah menentukan nasib bangsa ketiga pemimpin yang baik harus memiliki sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari sidik, amanah, tablik, ataupun fatanah namun di Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kelengkapan-kelengkapan yang melampaui zamannya artinya ia benar-benar mampu membaca sepenit zaman sesuai konsep kepemimpinan di atas karena problematika umat tiap era sangat berbeda keempat syarat pemimpin hanya ada dua yaitu mau dan mampu mereka yang mau kadang tidak mampu namun mereka yang mampu kadang tidak ada kesempatan untuk memimpin untuk itu kita dapat melihat menentukan bahkan mencari sosok satrio pinandito sinisian wahyu dengan melihat rekam jejak calon pemimpin yang ada yang jelas berkaca pada ramalan Joyoboyo sosok ratu adil pada pemilihan pemimpin negara pada tahun 2024 nanti adalah seorang satria dan sangat religius meski begitu tak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan hanya Allah yang mahat tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati